Saya selaku pemerintahan desa, yaitu desa perigi, dalam hal memasuki pemilihan gubernur 2018 tentunya beberapa hal yang menjadi kewaspadaan kita, terutama kita mengimbau kepada masyarakat kita untuk menolak tempat-tempat ibadah dijadikan tempat kempanya dan juga menolak adanya politik uang, adanya politik adu domba antara calon, antara juga ras, antara juga antar golongan dan agama kita mengharapkan pemilihan gubernur Kalimantan Barat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus mempunyai ITK, politik kompanye damai untuk tidak saling mempucat antara calon yang satu kepada calon yang lainnya itu harapan kami selaku pemerintahan desa perigi, mudah-mudahan pemilihan gubernur Kalimantan Barat 2018 sukses buat kita semua, buat masyarakat kalpar Kalimantan Barat, terima kasih